Yo what's up guys welcome back to my channel kali ini gue video tentang blogs for it ya di episode kali ini gue mau mendapatkan soul guitar ya menurut gue soul guitar itu aksesoris atau pistol itu pistol akan masuknya yang op dan itu juga barangnya legendary dan lumayan susah juga guys di dapetin ya so di sini gua udah ada di apa kestet Island atau haunted kestel ya kok kestet akhirnya ya gue mainnya sekarang lagi main di PC soalnya di PC tuh enak juga buat ngerecord doang soalnya lebih mudah geraknya aja guys walaupun gue masih belum terbiasa untuk menggunakan laptop ya karena menurut gua di HP itu lebih gampang kayaknya ini juga lagi belum full moon jadi kita bakal nunggu dulu dulu sampai full moon dan langsung aja kita ke tempat Oke di sini udah full moon dan ini belum juga gua atau artinya belum itu apa jadi gue mau coba Apakah bisa nih kita coba pray your friends bin answer would you let play the game Oh iya nih ah ini kita masuk ke dalam questnya nih dia berhasil nah udah ada tiga inian ya seperti yang di tutorial dihutup rata-rata so disini kita bakal katanya disuruh untuk apa sih bunuh NPC yang ada di deket sini nih tarah nah disini katanya disuruh bunuh NPC semua ini secara bersamaan gitu coba ya kalau udah tahu triknya sih harusnya gampang Bang kenapa mainnya di PC gue mau nyoba aja ya semua NPC nya kita bantai coba kita tarik sini living zombie kita tarik-tarikin aja dulu zombie-zombie nya masuk sini eh sokin sini sikit sokin sini sokin sini nggak kesini kah ayo 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 nah biar langsung kombo mati gini gimana ya kok ada yang kayak misah lagi ini udah enggak gagal gua gagal gua Hai gagal ya kurang-kurang-kurang kayaknya harus di iniin aja di apa di demikin pakai skill kali ya ntar kita coba ya susah juga ya harus barengan gini ya soalnya ada ada NPC kayak nggak mau ngikut gitu loh nah akhirnya berhasil nggak tuh excellent nah habis itu selanjutnya kalau nggak salah kita disuruh ini 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 ya apa puzzle gitu yang ada di bawah bener-bener ada di dalam kastil ini kalau nggak salah kita bakal ke tempat mana sini ya oh full moon n tuh full moon udah langsung n nggak tuh tapi kalau setahu gua masih bisa nggak sih setahu gua nih tempat harusnya kebuka ntar dulu oke gua baru ingat ya ternyata questnya itu kita selanjutnya suruh nyelesaikan yang ini nih satu dinyari yang paling banyak kuburannya terus diubah tandanya ya inilah eh kok nggak bisa pencet ngeleka kau nggak usah dipencet harus malam hari kah yes oh my god harus malam hari kah ya iya kah gua udah ngalahin zombie ya barengan itu cuman sekarang ini gua harusnya set-set yang ini cuman nggak bisa diklik gitu loh tuh gua pencet klik-klik gitu tapi nggak keklik-klik loh kenapa dah Oh mungkin gua gara-gara pakai Buddha kali ya coba bentar coba diklik nah baru bisa gara-gara gua dulu lagi megang item guys kayaknya 56 ini lebih banyak sini ini lebih banyak sini kok nggak pencet Hai kok masih dipencet mana ah Oke terus kiri sama yang kanan kayaknya banyakan yang kanan kiri sama kanan banyakan kiri Oh nggak kepencet eh kok nggak kepencet kanan satu kanan enam kiri ada satu banyak lainnya ada tujuh dikiri mah terus harus deket banget kah ini baru bisa dipencetnya atau harus gimana sih nah eh empat sama lima aja coba invest ini nah bener Oke abis itu quest selanjutnya adalah kita ke dalam sini deh ke dalam kastil kita masuk ke dalam kastil katanya nanti akan ada NPC ya terlanjutin ngelak-ngelak banget ya guys Bang kenapa nggak main di PS4 soalnya ini ribet iniannya kontrolnya di PS4 ribet guys eh ya lebih ribetan di PC sih PC juga ribet cuman mungkin belum terbiasa aja ya kita udah ngomong sama hantunya hantunya ngilang dan habis itu kita bakal disuruh ngingetin piala-piala yang ada disini nanti gua bakal screenshot aja nih ya Nah ini dia piala-pialanya tar dulu pialanya kayak gini coba gua screenshot FN inscrut ah ini udah gua screenshot sekalian gua apalin aja juga deh ini ada bagian yang ini aja nih lurus-lurus A sisanya ini ya jadi Oh iya iya oke oke gue juga aku cukup ingat gue cukup ingat oke kita langsung ke basement buat dapetin nyelesaian puzzle nya ya puzzle nya kita selesaiin puzzle nya bagian sini kalau nggak salah nah ini dia nih nah ini tadi kalau nggak salah lurus-lurus kalau kosong gimana Oh ya kalau kosong ini ya dibiarkan aja ya Hai tar gua agak lupa guys betul suka gitu guys ada yang ganggu Wah ya gua mati disini sama player yang lagi nyari bounty ya parah emang ya udah nih ini udah bener ini disini ini ininya sini ini kosong ini ini kosong 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 eh ini ya enggak sih nah bener ya gua inget guys gua mengingat Nah sekarang puzzle nya ini ngikutin katanya ngikutin kabel-kabel yang ada disini ini soalnya ini merah nih berarti disini merah ya enggak kok nggak kemencet ah salah merah terus Oh di kosong kali ya ini hitam ini merah terus ini biru Aduh kepencet Aduh ini biru terus yang ini yang ini hijau kayak gini hijau terus yang ini merah Aduh kenapa kesitu sih kepencet G sumpah geser sendiri tadi enggak bermaksud sumpah nah ini biru susah sumpah kontrol di inian ini udah selesai kan bahwa kebukan kok belum Hai bener kasih guys aku kayak gini bener kan obat bagian ini juga ah udah selesai belum belum selesai kayaknya nih biru bener bagian sini biru ini merah terus sini merah sini merah ini di sini biru karena di atas kepapannya biru ini hijau ya bener dong nah kok baru bisa wewak congratulations Oh udah selesai kah questnya ternyata bagian sini bagian sini pipa sini pipa so pipa nya bukan bukan kabel guys ini kan merah ya gua kira masuk juga ternyata pas gua gua iniin gua hilangin bisa gue ngikutin questnya soalnya kalau dikwesi sama ya ternyata puzzle-nya puzzle-nya itu sama Maksudnya warnanya itu sama dan disini kita sudah unlock yang namanya soul guitar nah soul guitar besar itu membutuhkan item yang namanya banyak sih dia butuh banyak item dia butuh ah dia butuh dark fragment gua udah punya dia butuh entoplasm gua udah punya dia butuh bons juga bonsnya gua lupa berapa tapi entoplasmnya itu butuh 500 atau bonsai itu 250 dan disini gue udah punya barang-barangnya jadi langsung aja kita crafting ya let's go soul guitar 500 bond 205 entoplasm dan satu drug fragment dan menggunakan 5000 fragment enggak skin item krafted soul kita nah ini nih pedang Ope bukan pedang ini pistol ya jatuhnya ini pistol Ope cuy bisa ngestone banget soalnya nanti gua grinding-grinding dulu lah Oke guys ya di sini gua udah dapet soul gitarnya ya dan ya mungkin gua harus ya harus di grinding dulu ya sampai level 300 buat unlock skill ya nggak papa nanti gua reset reset start gitu terus gua penuhin digunnya jadi gunnya itu lebih sakit gitu Oke semungkin videonya sampai sini aja dulu ya jangan lupa like comment share and subscribe my channel ababa